Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Harapan ibu nih melihat angka kekerasan seksual yang terus meningkat di Indonesia. Mungkin ada harapan atau ada saran-saran mungkin kepada kaum-kaum wanitamu agar supaya bisa berani untuk vokal gitu bu ketika mereka mendapatkan kekerasan seksual. Saya ingin mengajak bukan hanya mereka yang mendapatkan kekerasan perempuan tapi kepada seluruh perempuan ya. Dan bukan hanya perempuan tapi seluruh manusia lah ya. Mari kita menempatkan dan melihat bahwa masalah-permasalahan kekerasan seksual khususnya ini hubungannya menyangkut dengan martabat dan integritas ya. Di sini kita bicara tentang hak asasi manusia. Dan undang-undang yang kita perjuangkan ini berbicara mengenai perlindungan terhadap manusia itu sendiri. Oke. Dan bagaimana kita sebagai sebuah negara yang didirikan memiliki ideologi Pancasila dengan cita-cita yang disampaikan oleh para kondeng fader kita di dalam tersantum dengan jelas di dalam Undang-Undang Dasar 25 Pembukaan. Ya. Bagaimana kemudian negara yang dibentuk adalah negara yang memiliki dan memberikan keadilan dan negara yang bisa memberikan rasa aman dan saya rasa disinilah sebetulnya esensi bahwa kenapa secara hukum kita sendiri juga harus terus berjuang. Jadi ada masalah martabat dan integritas. Di sini juga ada masalah bagaimana ideologi kita ini sendiri. Dan kemudian yang penting sebetulnya kehadiran RTPKS ini sendiri kalau dengan dikesahkan menjadi Undang-Undang nantinya sebetulnya memberikan kehidupan yang lebih baik terhadap umat manusia khususnya perempuan di negeri ini. Tentu kita berharap dengan lahirnya Undang-Undang ini, kemudian perempuan dan anak ataupun dan integritas seksual bukan hanya terhadap perempuan loh. Anak laki-laki juga banyak yang dapatkan. Tapi insan atau manusia di sini, martabat manusia betul-betul tega dan kita kemudian bisa menjaga dan melahirkan generasi berikutnya yang lebih baik. Terima kasih. Medcom.id A part of Media Group News.